Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi dengan Mas Adi Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat rendang daging sapi asli khas Kota Padang Untuk selengkapnya, ikuti videonya Check it out Oke teman-temanku Untuk membuat rendang daging sapi asli khas Padang Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 kg daging sapi segar Yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih Kemudian 2 liter santan kelapa Ini dari 1 butir kelapa yang besar ya guys Kemudian diambil santannya Kemudian setengah butir kelapa parut Ini untuk disangre ya guys Mau dibikin serundengnya Kemudian untuk bumbu-bumbunya 2 on cabai merah keriting Kemudian 1 on bawang merah Setengah on bawang putih 5 biji cabai rawit merah Tapi kalau teman-teman tidak suka Boleh tidak memakai cabai rawit ya guys Kemudian 2 batang serai 20 gram jahe 30 gram lengkuas Setengah gelas minyak goreng 3 butir kemiri yang sudah disangrei 5 cm kayu manis 2 butir kapulaga 2 helai daun kunyit muda 3 lembar daun jeruk purut 2 lembar daun salam Kemudian 1 sendok makan garam halus 1 sendok teh jintan bubuk 1 sendok teh ketumbar halus Setengah sendok teh pala bubuk Dan setengah sendok teh merica bubuk Oke teman-temanku Tanpa berlama-lama lagi Kita akan menuju tutorialnya Langkah pertama Kita akan membuat serundeng kelapa ya guys Yaitu kelapanya kita sangrei guys Kita masukkan sini Dan kita aduk sampai kering ya guys Oke teman-temanku Kelapa serundengnya sudah masak ya guys Warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan Selanjutnya kita angkat Dan kita dinginkan ya guys Langkah berikutnya Kita akan menghaluskan serundeng kelapanya ya guys Kita ulek pakai cobekan guys Oke guys kita ulek Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-temanku Serundeng kelapanya sudah halus ya guys Sudah lembut Selanjutnya kita sisihkan guys Langkah berikutnya Kita akan memblender bawang merah dan bawang putihnya ya guys Kita masukkan dulu bawang merahnya Kemudian bawang putihnya Kemudian kita tutup ya guys Lalu kita blender guys Oke sudah selesai Oke teman-temanku Kita pindahkan di mangkok ya Bawang merah dan bawang putihnya Selanjutnya kita sisihkan Langkah selanjutnya Kita akan memotong-motong bumbunya guys Yaitu Lengkuas Kemiri Kemudian Kapulaga Jahe Dan Batang serai guys Oke guys kita potong-potong dulu ya guys Serainya Oke teman-temanku Semua bumbunya ini sudah selesai kita potong Selanjutnya kita giling ya guys Langkah selanjutnya Kita blender bumbunya ya guys Oke sudah masuk Selanjutnya kita tambahkan Minyak goreng sedikit ya guys Kemudian kita tutup Lalu kita blender guys Oke teman-temanku Bumbunya sudah selesai kita haluskan Dan selanjutnya kita pindahkan Di mangkok ya guys Kemudian kita sisihkan Langkah selanjutnya Kita akan menggiling Cabai merah keritingnya guys Jadi ini kita blender cabainya Kita masukkan sini ya guys Kemudian kita masukkan juga Cabai rawitnya cabai rawitnya guys Lalu kita tambahkan air guys Oke cukup Selanjutnya kita tutup Dan kita blender Dan kita blender guys Oke guys sudah halus Selanjutnya kita pindahkan di tempat lain guys Oke cabainya sudah selesai Kita pindahkan di mangkok Selanjutnya kita sisihkan ya guys Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita akan menumis semua bumbu-bumbunya Yang sudah kita giling guys Yang sebelumnya kita tuangkan dulu minyaknya ya guys Oke kita kasih secukupnya saja ya guys Kita tunggu minyaknya panas Setelah minyaknya panas Kita masukkan bawang merah Dan bawang putihnya yang sudah kita giling ya guys Kemudian kita aduk Dan kita tunggu sampai mengeluarkan aroma harum ya guys Setelah mengeluarkan aroma harum Kemudian kita masukkan kemiri Kemudian jahe Kemudian lengkuas Kapulaga Dan batang serai yang sudah kita haluskan tadi guys Kita masukkan sini guys ya Lalu kita aduk guys Setelah bumbunya mengeluarkan aroma harum Kemudian kita masukkan daun kunyitnya Kita masukkan daun jeruknya Kayu manisnya guys Kemudian kita masukkan juga daun salamnya Lalu kita aduk guys Selanjutnya kita masukkan bumbu keringnya ya guys Yaitu Jintan bubuk Kemudian ketumbar halus Kemudian pala bubuk Kemudian merica bubuk guys Lalu kita aduk campur rata ya guys Supaya mengeluarkan aroma rempah-rempah yang sangat harum guys Setelah mengeluarkan aroma yang sangat harum Selanjutnya kita masukkan cabai rawit merahnya ya guys Yang dicampur dengan cabai keriting merah guys Ini guys kita masukkan sini ya guys Selanjutnya kita aduk sampai rata ya guys Ini sudah kelihatan cantik warnanya guys Merahnya ini merah Merah bagus sekali nih guys Karena lomboknya ini Terutama lombok cabai keritingnya ini yang agak layu guys Dicampur dengan cabai keriting yang segar Itu warnanya itu jadi Merah merah-merah bagus guys Jadi kita aduk terus ya guys Biar agak harum sedikit baunya Setelah semua bubunya tercampur rata Dan mengeluarkan aroma yang sangat harum Selanjutnya kita masukkan dagingnya ya guys Selanjutnya kita aduk ya guys Supaya daging dan bubunya tercampur rata guys Setelah daging dan bubunya tercampur rata dan meresap Selanjutnya kita tambahkan santan ya guys Nah santannya ini kita masukkan sedikit dulu ya guys Oke cukup Kemudian kita aduk-aduk Kita biarkan menidih dulu ya guys Teman-temanku Ini santannya sudah mulai menyusut ya guys Selanjutnya kita tambahkan lagi santannya Sisanya yang tadi ya guys Nah kita tuangkan semuanya saja Sampai habis Selanjutnya ini kita aduk Sampai santannya menyusut ya guys Jangan sampai lengah Karena kalau kita lengah Akan hangus bawahnya Harus diaduk terus ya guys Sampai menyusut ini Oke teman-temanku Ini santannya sudah menyusut ya guys Tinggal satu langkah lagi Sudah masak ini guys Sebentar lagi guys Selanjutnya kita tambahkan garam Kita kasih separuh dulu ya guys Takutnya nanti keasinan Kemudian kita aduk-aduk Sudah mulai meletup-meletup ini Selanjutnya kita tes rasa dulu Oke teman-temanku Rasanya menurut saya sudah pas Tapi kayaknya kurang asin sedikit ini guys Kita tambahkan dulu sedikit ya guys Garamnya Oke cukup Kemudian kita aduk Selanjutnya kita tambahkan Serundeng yang sudah dihaluskan guys Dan ini serundengnya Kita masukkan disini guys Jadi untuk memasak Rendang asli dari padang Tidak menggunakan MSG Atau penyedap rasa apapun ya guys Jadi gurihnya itu Dari daging asli guys Dan tidak memakai gula Gulanya itu diambil Dari manisnya santan guys Karena ini santannya adalah Kelapa yang masih agak muda guys Jadi santannya itu cenderung manis Oke guys Kita aduk terus Sampai benar-benar menyusut Dan masak ya guys Oke teman-temanku Rendangnya sudah masak ya Ini santannya sudah menyusut Dan baunya sudah harum sekali guys Rasanya ingin makan guys Ini guys sudah masak ya guys Sudah masak sekali guys Selanjutnya kita angkat Dan kita pindahkan di piring ya guys Oke teman-temanku Rendang daging sapi Asli khas padang Sudah jadi ya guys Sudah siap Untuk dihidangkan Jadi Rendang daging sapi khas Asli padang ini Selain untuk hidangan keluarga Juga bisa dijadikan Sebagai ide bisnis ya guys Mungkin teman-temanku Mungkin teman-temanku Mau jualan rendang daging sapi asli Yang dari padang Boleh memakai Resep ini ya guys Rendang daging sapi ini Juga bisa Untuk persiapan Menu buka puasa Maupun makan sahur ya guys Sangat cocok Dimakan dengan nasi yang hangat-hangat Wah Sedap sekali guys Oke teman-temanku Karena sudah jadi Sudah deal Teman-teman sudah melihat sendiri Cara dan tutorialnya Secara lengkap Selanjutnya Saya mohon Pamit Oke teman-temanku Itulah tutorial Atau cara membuat Rendang daging sapi asli Khas Kota Padang Teman-teman bisa mencobanya Sendiri di rumah ya Jangan lupa untuk mendukung Channel ini Dengan cara Tekan tombol like Comment Dan subscribe Agar channel ini Menjadi berkembang Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton